Halo sahabat gen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas kunci jawaban IPA kelas 7 bab 6 pada tugas ayo amati aktivitas 6.2 pada halaman 167 di buku IPA kurikulum merdeka pegangan kalian. Jadi ayo kita bahas bersama mengenai soal dan perintah yang ada di tugas kali ini. Tapi sebelum lanjut jangan lupa untuk subscribe ya gen agar gen sukses, lebih semangat lagi, nemenin kalian nugasnya. Jika sudah, oke kita lanjut. Baik gen, berikut ini adalah perintah dan soal yang perlu kita bahas pada tugas ayo amati aktivitas 6.2 pada halaman 167. Perhatikan perintah yang ada berikut ini gen. Jalan-jalan ke taman sekolah. Pergilah kalian ke kebun sekolah, kolam sekolah, atau taman sekolah. Catat nama ekosistem yang kalian amati. Amati secara teliti apakah terdapat faktor biotik dan abiotik. Tulislah jumlah organisme yang kalian temukan, lalu jawablah pertanyaan berikut. Di sini ada 4 pertanyaan yang perlu kita jawab untuk kita presentasikan di tugas poin kelima nantinya gen. Jadi perhatikan pembahasan berikut ini. Baik gen, kita masuk ke perintah dan soal pertama di sesi tugas kali ini. Apa nama ekosistem yang diamati? Nah, di tugas kali ini kita ditawarkan 3 tempat atau 3 ekosistem. Yaitu ada kebun sekolah, kolam sekolah, atau taman sekolah. Nah, dalam hal ini gen sukses akan memberikan ketiga-tiga contoh dari ekosistem yang ada ini gen. Kenapa? Ya, karena tidak semua sekolah punya kebun. Tidak semua sekolah punya kolam yang besar. Dan tidak semua sekolah punya taman yang besar pula. Jadi kalian bisa pilih dan menyesuaikan dengan kondisi sekolah kalian. Oke, jadi kalau ekosistemnya kolam, ya kolam saja yang cukup ditulis nanti di jawabannya. Oke, jadi perhatikan penjelasan berikut. Untuk pertanyaan pertama ini, menyesuaikan dengan ekosistem yang diamati di sekolah. Jadi tiga pilihan yang bisa kalian pilih atau kalian tulis. Jadi bisa kalian tulis kebun sekolah, atau kolam sekolah, atau taman sekolah. Atau kalian, kalau kerajinan ya, bisa pilih dua atau bahkan tiga pengamatan. Ya, bebas saja gen, dan tidak masalah. Mungkin nilainya juga bisa tambah ya. Ini untuk soal pertama. Kita lanjut ke perintah atau soal berikutnya. Soal kedua, apa saja contoh faktor biotik yang ditemukan? Berikut ini adalah faktor biotik yang dapat ditemukan pada ekosistem yang diamati ini gen. Untuk ekosistem kebun sekolah, didapat beberapa faktor biotik yang diamati. Di antaranya, yaitu memiliki komponen biotik berupa aneka macam tumbuhan dari yang berbentuk pohon, semak, perdu, dan herba. Contohnya di sini yang teramati itu ada singkong, tanaman lombok, tanaman tomat, pohon pepaya, mangga, kelapa, dan sebagainya. Kalian tulis sesuai yang kalian amati. Selain itu juga, terdapat aneka hewan seperti ada burung, kodok, gulat, kadal, kupu-kupu, capung, belalang, debah, semut hitam, semut merah, kumbang, jangkrik, tupai, dan sebagainya. Sesuai yang kalian amati. Kemudian untuk ekosistem kolam sekolah, didapat beberapa pengamatan faktor biotik. Seperti ada macam tumbuhan atau tanaman, ada ejeng gondok, teratai, lumut, paku, dan sebagainya. Sesuai pengamatan. Ada pun macam hewan yang dapat teramati. Seperti ikan mila, ikan lele, ikan mas, ikan gabus, kodok, serangga air, ular, dan sebagainya. Sesuai pengamatan yang kalian temukan. Kemudian ekosistem ketiga, yaitu taman sekolah, didapat faktor biotik. Yang dapat teramati adalah untuk tanaman, ada bunga kertas, bunga melati, bunga mawar, sirih, lidah buaya, pakis haji, bunga kamboca, bambu kuning, dan sebagainya. Sesuai pengamatan. Sedangkan didapat faktor biotik seperti hewan, itu ada semut merah, semut hitam, jangkrik, belalang, ulat, kupu-kupu, kumbang, nyamuk, dan sebagainya. Sesuai pengamatan. Ini untuk pengamatan faktor biotik atau faktor hidup pada ketiga ekosistem pilihan ini. Kita lanjut ke soal berikutnya. Masuk ke soal nomor tiga. Apa saja contoh faktor abiotik yang ditemukan? Kalau tadi berkaitan dengan faktor biotiknya atau faktor hidupnya, sekarang adalah faktor abiotik atau faktor tak hidup yang mempengaruhi kehidupan di ketiga ekosistem ini. Apa saja? Perhatikan contoh faktor abiotik yang ditemukan berikut ini. Untuk kebun sekolah, terdapat beberapa faktor abiotik yang mendukung ekosistem ini. Di antaranya yaitu tanah, bebatuan, air, kadar keasaman yaitu berupa pH, tingkat derajat suhu, cahaya matahari, kelembapan, dan gas oksigen serta karbon dioksida. Kemudian untuk kolam, sekolah dapat beberapa faktor abiotik yang didapat juga seperti air, cahaya matahari, bebatuan, sampah-sampah, kadar keasaman, dan suhu. Terlahir untuk ekosistem taman sekolah, didapat beberapa faktor abiotik yang dapat diamati seperti tanah, bebatuan, air, kadar keasaman, tingkat derajat suhu, cahaya matahari, kelembapan, dan gas oksigen serta karbon dioksida. Nah ini jawabannya kelihatan sama ya gen, karena memang faktor tak hidup ini hampir selalu ada di sekitar kita dan komponennya pun sama. Nah ini jadi untuk jawaban soal nomor tiga ini. Nah kita masuk ke soal nomor empat gen, berilah contoh individu, populasi, dan komunitas yang ditemukan pada ekosistem yang kita pilih. Baik gen, berikut ini adalah contoh baik individu, populasi, dan komunitas pada ketiga ekosistem yang ada. Untuk ekosistem kebun sekolah, didapat pengamatan sebagai berikut. Contoh individu yang ditemukan, yaitu seekor tupai, sebuah pohon mangga. Contoh populasi yang ditemukan, tiga ekor kupu-kupu, lima pohon tomat. Contoh komunitas kebun yang dapat teramati yaitu lima ekor ulat yang berada di dua tanaman bok. Untuk ekosistem kolam, didapat pengamatan sebagai berikut. Individu yaitu seekor ikan leleh, seekor ikan emas, sebuah tanaman eceng gondok. Populasi, lapan ekor ikan gila, dua ekor kodok, enam buah tanaman teratai. Komunitas pada kolam, contohnya dua ekor kodok yang berada di kumpulan tanaman teratai. Lanjut ke contoh pengamatan pada ekosistem taman sekolah. Didapat hasil pengamatan sebagai berikut. Individu, seekor kupu-kupu, sebuah pakis haji. Populasi, koloni semut hitam, tiga buah tanaman lidah buaya. Komunitas taman itu sebagai contoh dapat diamati adalah kumpulan cacing di sekitar pot tanaman lidah buaya. Ini contoh hasil pengamatan untuk tingkat individu, populasi, dan komunitas pada ketiga ekosistem yang ada ini. Tentunya menyesuaikan dengan apa yang kalian amati di lingkungan saat percobaan dilakukan ya gen. Kita masuk ke perintah nomor lima telah hari ini gen. Presentasikan temuan kalian dalam bentuk media kreatif. Untuk kali ini silahkan dilaksanakan jika ada perintah dari guru kalian masing-masing gen. Kalian bisa membuat media presentasi yang menarik untuk memperlihatkan hasil percobaan yang telah dilakukan. Oke gen? Nah gen, itulah tadi pembahasan sekilas kita untuk kunci jawaban IPA kelas 7 bab 6 pada sesi ayo amati aktivitas 6.2 pada halaman 167 di buku pegangan IPA kurikulum Merdeka. Terima kasih karena telah menonton video ini sampai habis gen. Jika dirasa video kali ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.